selamat menikmati ya rabbal alamin oke disini ada sebuah rukasan daripada teman-teman sekalian yaitu 14 youtuber terkenal luar negara fasih bahasa melayu oke di konten-konten sebelumnya kita sudah banyak istilahnya membuat konten yang memang berkenaan dengan orang luar orang luar negeri, orang arab orang ya amerika dan lain sebagainya itu fasih dalam cakap bahasa melayu guys dan disini ada 14 youtuber terkenal luar negara fasih bahasa melayu, ini youtuber kalau kemarin kan kayak orang-orang biasa seperti itu tapi disini adalah 14 youtuber terkenal terkenal ya, oke jadi langsung saja guys kita play videonya, let's go 14 youtuber luar negara yang fasih bahasa melayu oke, nombor 14 oke, nombor 14 Rita Mangan oh dari wow guru yoga korang ingat tak video yang pernah viral di media sosial suatu ketika dulu oh wow bener sekali ya istilahnya gak nyangka kalau dia fasih bahasa Malaysia bahasa melayu ya karena dia itu campuran guys campuran Malaysia England so ya keren lah fasihnya ya kan katanya setiap kali saya pulang dari England ke balik pulau banyak perkara yang mahu saya ceritakan kepada nenek tapi dia tidak tahu berbahasa Inggeris lalu saya tekad untuk belajar bahasa Melayu oh kita juga adalah seorang youtuber yang membuat konten-konten mengenai yoga dan senaman oke nombor 13 Belacan dan Paku Belacan dan Paku adalah dua kawan rapat yang fasih ber... kejap, 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 kejap tapi memang nama dia Paku dan Belacan ke atau macam mana bertutur dalam bahasa Melayu mereka berasal dari Amerika dan pernah menetap di Sabah dan Sarawak selama setahun lebih alright mereka juga pernah dijemput untuk menjadi tertamu istimewa di dalam rancangan TV FBI apa saja melalui saluran TV 9 mereka pernah terkenal di kalangan rakyat Malaysia suatu ketika dulu kerana aksi-aksi mereka yang kelakar namun video terakhir mereka di YouTube adalah pada 1 Mac 2011 dan selepas itu hilang tanpa berita ramai yang tertanya-tanya kemana menghilang mereka ini sekarang hanya Belacan saja yang masih aktif di YouTube melalui channel perikadinya budak-budak Belacan yang membuat konten bersama isteri dan anak-anaknya mungkin sekarang mereka ini sudah berkeluarga guys jadi tidak mungkin bersama-sama lagi karena ada privasi tersendiri kalau kita sudah berkeluarga seperti itu mungkin seperti itu ya Matthew Sessions Matthew Sessions adalah seorang jurutera yang berasal dari Amerika Matthew datang ke Malaysia pada tahun 2013 dan pernah menetap di Sarawak selama 2 tahun oh lama juga dia belajar mengenai bahasa Melayu dan sekarang sudah sangat fahsih bertutur dalam bahasa tersebut saya memang cakap Malaysia Malaysia yang saya paling suka antara video Matthew jadi kayak ngomong kayak Malaysia memang yang saya suka yang memang seperti itu jadi oke keren guys mana itu Malaysia yang dimuat naik pada tahun 2017 oh video terakhir Matthew di YouTube adalah pada 5 April oke 2018 namun dia masih aktif di media sosial yang lain nombor 11 oke koji Jepun koji adalah seorang oh ini kemarin yang kita tengok eh minat koji terhadap bahasa Melayu bermula apabila milihat datuknya yang pernah mengajar subjek matematik di Universiti Malaya suatu ketika dulu alright minatnya tidak berakhir di situ malah koji mengambil keputusan untuk belajar bahasa Melayu di salah sebuah universiti di Jepun oke sekarang dia sudah sangat fahsih betul-betul dalam bahasa Melayu fahsih sangatlah kita dah tengok tu tapi logik dia oh cikgu oh cikgu oke sudah ada 3-4 ya ada 4 orang yang dari USA 4 apa 3 sih saya kurang ini tadi orang menghitung antara itu lah dia mula belajar bahasa Melayu melalui percakapan dengan orang sekeliling dan juga melalui buku setelah itu dia pulang ke Amerika dan datang semula ke Malaysia untuk bekerja di kedutaan Amerika oh dia mula terkenal apabila memuat naik beberapa video dalam bahasa Melayu oke Ben juga pernah dijemput oleh TV3 untuk sesi temuduga dalam rancangan MHI video terakhir oke video terakhir band di Youtube adalah pada 10 Oktober 2017 namun dia masih aktif di media sosial yang lain nombor 9 Korean Lang Opa Korean Lang Opa ini baru buat saya ini yang berasal dari Korea Lang Opa dia mula belajar bahasa Melayu ketika dia datang ke Malaysia sebagai pertukaran pelajar di salah sebuah universitas di Kuala Lumpur nama saya Lang Opa nah logatnya tetap Korea guys asik gitu kan jadi bahasa Melayu tapi pakai bahasa pakai logatnya logat Korea gitu nama saya gimana ya logat Korea saya kurang tahu ya kan ok ini aktif ya oh macam itu Teh Tarik Opa Teh Tarik Opa Teh Tarik Opa oh bisa lagi oh bisa lagi oh ya oh ya fasih sangat eh oh begitu juga pernah menetap di Malaysia selama 6 bulan di Universiti Malaya wow sampai semua video-video dalam Youtube adalah dalam bahasa Melayu Teh Tarik Opa juga banyak membuat konten yang pelbagai seperti video reaksi makanan dan informasi nombor 7 Moto Mat Saleh Moto Mat Saleh atau lebih dikenali sebagai Mat ok merupakan seorang Youtuber yang berasal dari Amerika Amerika lagi wow dan pernah menjadi jurulatih sukan di sini selama 2 tahun sekarang dia sedang melanjutkan pelajarannya di peringkat PhD pula di sini ok dalam channel Youtube-nya Mat banyak berkongsikan tentang motosikal dan ride block sambil sembang-sembang santai dalam bahasa betul-betul ini patut 2 6 dalam video-videonya yang terbaru Mat mengatakan yang dia sekarang berada di Amerika atas sebab-sebab tertentu dan tidak dapat pulang ke Malaysia disebabkan lockdown alright nombor 6 Wasabi Laksa Wasabi Laksa atau nama sebenarnya Yuichiro Kinjo oh Jepang ya oh Kinjo sudah lama berada di Malaysia oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya saya beri banyak nasi lemak dia mula datang saya beri banyak nasi lemak ok 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 oh 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 lupa budaya lupa budaya saya sudah terbiasa ya kan dengan budaya di Malaysia dan sudah lupa budaya di Jepun Kinjo juga pernah dijumput untuk berlaku dalam rancangan komedi JKK bersama pelawak-pelawak terkenal yang lain seperti Jeff Sebantu Heavy Youse dan Ropi nombor 5 nombor 5 Oh, Liah ke dalam Sedaknya Cara cakap dia, ok Oh, nomor 4 Oh, yang ni Ok, yang kemarin kita buat guys Adalah seorang penyanyi dan YouTuber yang berasal dari Australia Cassidy mula terkenal setelah video cover lagu Obak Rindu nyanyiannya viral di media sosial pada tahun 2012 Semenjak itu, dia terus giat memuat turun cover lagu bahasa Melayu yang lain di dalam channel YouTube Oh, banyak memang betul Disebabkan hatinya telah terpaut dengan lagu-lagu Melayu, Cassidy mula belajar bahasa Melayu dengan mencari guru bahasa Melayu di Australia Katanya menerusi berita harian, saya ambil masa selama setahun setengah untuk menguasai bahasa Melayu yang asas Saya memang tekun belajar Ketika itu, saya sudah tanamkan azam untuk mencuba nasib ke Malaysia dan mujurlah keluarga saya memberi restu Nombor tiga, Riz William Riz William adalah seorang YouTuber Oh ya, ini memang yang makan-makan itu di destinasi TV kalau tak salah Berasal dari United Kingdom Riz pertama kali datang ke Malaysia pada tahun 2012 dan mula jatuh cinta dengan negara ini Dia mengambil keputusan untuk menetap di Malaysia dan pindah ke sini pada tahun 2013 Selama berada di sini, Riz mengambil peluang untuk belajar bahasa Melayu dan mengambil masa satu tahun lebih untuk fasih dalam bahasa ini Riz bermula dengan menulis blog dalam bahasa Melayu mengenai pengalamannya berjalan-jalan di sekitar Malaysia Dengan menulis cepat guys, belajar itu Riz semakin terkenal sehinggakan dia dijemput untuk satu sesi temuduga dalam rancangan TV MHI melalui saluran TV 3 Suatu hari, Riz mendapat satu mesej di media sosial dari seseorang dan dia mengajak Riz berjumpa untuk berbincang Dari hasil perbincangan tersebut, terlahir idea untuk membuat video mengenai food review Tidak lama kemudian, terbentuklah satu channel YouTube yang dinamakan Destinasi TV Semana Riz membuat review tentang makanan dalam segmen Mat Salih Cari Makan Riz pernah berkata dalam salah satu videonya, setiap hari cakap Melayu dan setiap hari bergaul dengan orang di sini Memang lama-lama hilang lorak UK Bila balik kampung ke UK, sampai ada orang bertanya, saya dari mana? Tapi selepas minggu dua, dah dapat balik lorak itu Riz juga mempunyai channel YouTube peribadi di mana dia berkongsi tentang kehidupannya bersama keluarganya Oh ya, dah live vlog kan Orang kata kalau datang Kuantan ni Nombor dua, Aiman Kecek Kelater Baru-baru ini, tular media sosial mengenai seorang jejak ketampan dari United Kingdom yang pasih berbahasa Melayu dengan lorak Kelantan Nombor dua, Aiman Kecek Kelater Baru-baru ini, tular media sosial mengenai seorang jejak ketampan Ni, awek-awek eh, awek-awek Tutup mata, tutup mata, jangan tengok Tampan dari United Kingdom Dia pernah tinggal di Kelantan selama empat tahun Tapi tertarik dengan jawapan Aiman Apabila ada yang bertanya kepadanya Di mana Aiman belajar cakap Kelantan Jawapan Aiman dalam salah satu videonya adalah Banyak orang yang tanya Dia mau belajar Guys, banyak orang yang tanya Keren banget Banyak orang yang tanya Banyak orang yang mana? Awek-awek Belajar Dengok Drama Spontan Namun Dan betul, kalau kita sering-sering mendengarkan daripada drama spontan tu Kita akan fasih tau Cakap bahasa Kelantan Tidak dinafikan Beliau fasih berbahasa Kelantan Disebabkan pernah tinggal lama di sana Betul Dan bergaul dengan orang sekeliling Betul Aiman masih baru dalam bidang YouTube Namun video-videonya yang kelakar dan mencuit hati Dapat menarik ramai penonton dan subscribers Dalam masa yang singkat All the best Aiman Betul Nombor satu Maddan Alright guys, Maddan Maddan atau nama kelahirannya Daniel James Tyler Adalah seorang pengembara dan pengacara TV Yang berasal dari United Kingdom Dan sudah menetap di Malaysia sejak tahun 2009 Wow Dia kemudian memeluk agama Islam Allahu Akbar Dan menukar namanya kepada Muhammad Karif Daniel Abdullah Wow Maddan sangat dikenali Kerana kefasihannya bertutur dalam bahasa Melayu Dengan Lorat Terengganu Cerita Maddan mengenai kedatangannya ke Malaysia bermula Apabila dia dan seorang rakannya melancong ke Thailand dan Laos Selepas menamatkan pelajarannya pada tahun 2009 Ketika itu, rakannya memberikan cadangan untuk melawat Pulau Perintian Dan seterusnya Pulau Kapas Terengganu Ok Sepanjang berada di Pulau Kapas Maddan menjadi seorang sukarelawan Di salah sebuah chalet sebelum meneruskan perjalanannya Maddan kembali ke Pulau Kapas pada tahun 2010 Dan mengambil keputusan untuk menetap di sini Pada mulanya Maddan memang sudah terkenal di sekitar Terengganu Namun dia mula terkenal di seluruh Malaysia Apabila seseorang secara rahsia merakam videonya Bercakap Lorat Terengganu Dan memuat naik video itu di Youtube Semenjak itu Oh guys Farsel banget Resiki Maddan bertambah Apabila didatangi seorang kru TV Yang menawarkan Maddan peluang untuk mengacara Dan terhasillah rancangan TV yang berjudul Haramain Backpackers Trans Siberian Selain itu Maddan juga mengacara dalam rancangan TV Maddan Kaki Jalan dan Mahabah Mills Ok, berah boh Ok, berah boh Ok, dah selesai guys Dan so itulah tadi 14 Youtuber terkenal luar negara yang fahsih bahasa Melayu Dan kebanyakan dari USA, UK Dan yang lainnya ada Jepang juga ya Jepang tadi ada 2 orang Dan ada juga Korea 2 orang So memang keren banget lah Kalau mereka itu bisa bercakap bahasa Melayu dengan fahsih guys Dan kita saja orang-orang Indonesia Belum tentu boleh cakap bahasa Melayu Macam itu Kena belajar, belajar, belajar Sebab Apa nama ya Logak dia dan juga pelafalan dia Kadang saya Saya je yang memang Dah sering dengar lah Cakap-cakap Melayu tu Kadang saya tak faham apa yang orang cakap kan Tapi ya sikit-sikit faham lah macam tu Tapi memang kena harus belajar dan belajar Kena harus mendengarkan Ya kan lepas tu menulih lah Sebenarnya kalau kita baca tulisan Sebenarnya sama halnya dengan bahasa Indonesia kan Tetapi kalau kita berbicara Itu beza sangat lah macam tu Oke cukup sekian saja recent kali ini So itu keren banget guys Kalau menurut saya gimana menurut teman-teman Dan yang paling keren menurut teman-teman itu Di antara 14 orang ini yang mana Kalau cewek-cewek pasti Itu kan Nomor 2 itu Ya kan Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Saya Pembina Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh